Halo guys kembali di channel GND Di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah film scavy menegangkan berjudul Sputnik yang dirilis pada tahun 2020 Film ini menceritakan tentang seorang astronot yang terkena parasit simbiot yang mirip seperti Venom Maksudnya gimana? Yuk mari kita simak alur ceritanya Pada tahun 1983, pesawat luar angkasa bernama Orbitavor baru saja menyelesaikan misi Nandurtello di bulan dan akan melakukan pendaratan ke bumi Di dalam pesawat terdapat dua astronot bernama Konstantin Venyaskov dan Kirill Averchenko Keduanya lalu melepaskan pot darurat dari badan pesawat dan mulai melakukan pendaratan menuju ke bumi Namun tiba-tiba pot mereka mengalami turbulensi akibat tertabrak benda misterius Saat keadaan tenang, mereka tak sengaja melihat sosok misterius yang merangkak dari luar jendela Yang kemudian secara perlahan masuk ke dalam pot Keduanya akhirnya mendarat di wilayah Kazaktan Dimana seorang kakek bernama Bagong melihat pendaratan pot tersebut dan segera pergi ke sana Ketika Bagong mendekat, ia menemukan astronot Kirill telah tewas dalam kondisi otak muncrat Sedangkan Konstantin ditemukan masih hidup, tetapi matanya terlihat hitam Dan wajahnya mangar-mangar seperti baru saja makan ayam geprek Sin kemudian beralih ke kantor lembaga penelitian otak di Moskow Dimana seorang dokter spesialis bernama Tania sedang diadili karena menggunakan metodenya sendiri Untuk menyembuhkan penyakit kejang otak pada seorang bocah berusia 17 tahun Metode tersebut berupa menahan pasien anak di bawah air selama lebih dari 1 menit Yang berfungsi untuk memutus pasokan oksigen Meskipun metode ini berhasil, tapi para menteri dan ibu dari anak tersebut tak setuju Karena metode tersebut dianggap di luar nalar Setelah sidang selesai, Tania bertemu dengan seorang kolonel bernama Semiradov Yang tertarik dengan kecedasan Tania dan meminta agar ia bergabung dengannya Di fasilitas rahasia di Kasaktan untuk menyembuhkan astronot Konstantin Yang kini menderita amnesia episodik Atau tidak ingat kejadian yang menimpannya saat menderat ke bumi Setelah Tania setuju, ia dibawa ke fasilitas tersebut menggunakan helikopter Singkat cerita, selesai di fasilitas Tania melihat Konstantin yang sangat sehat sedang berbicara dengan direktur penelitian bernama Dr. Regal Di sebuah ruang isolasi Hari-hari ini, Dr. Regal mengalami frustasi Karena Konstantin tidak menunjukkan kemajuan dalam mengingat apa yang terjadi saat peneratan ke bumi Bahkan Konstantin ini tidak ingat bahwa rekanya telah tewas Saat Tania bergiliran memasuki ruangan Konstantin langsung tertarik dengan kecantikan Tania Tania mulai menanyakan hal-hal sepele kepada Konstantin Seperti apa yang dibeli budi saat ke pasar Ia juga menanyakan tentang boneka kecil di samping Konstantin Yang kemudian dijawab kalau boneka tersebut adalah barang pribadinya Dari sinilah Tania menyimpulkan bahwa Konstantin tidak amnesia Melainkan bertingkah aneh karena diisolasi di fasilitas tersebut tanpa alasan Setelah berbicara dengan Konstantin Tania diminta untuk tinggal sementara di fasilitas ini Dan dibawa ke kamarnya untuk beristirahat sebelum melakukan penelitian kedua terhadap Konstantin Pada malam itu juga Tania tidak bisa tidur Ia kemudian memutuskan untuk jogging malam dengan mengelilingi fasilitas Di tengah jogging Tania bertemu dengan seorang napi Yang sedang bekerja paksa oleh petugas fasilitas Setelah jogging Tania ditetangi Semiradov Yang berniat menunjukkan apa yang terjadi pada Konstantin ketika jam setengah tiga malam Semiradov lalu minta Tania mengamati sel Konstantin saat pintu kamar mulai ditutup Dan ketika jam menunjukkan pukul setengah tiga pagi Konstantin tiba-tiba mengalami kejang Sampai akhirnya muncullah sosok alien parasit Yang mulai keluar dari mulut Konstantin Karena penasaran, Tania memutuskan untuk berdiri tepat di luar pintu kamar Guna mengamati makhluk tersebut Tetapi makhluk itu sangat agresif dan mencoba menyerang Tania Hal ini membuat Tania mengalami shock Dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat Semiradov menjelaskan bahwa operasi tersebut keluar masuk dari tubuh Konstantin Tetapi tidak membahayakan tubuh Konstantin Dan yang menjadi permasalahannya adalah Konstantin sama sekali tidak ingat apa-apa Tentang kejadian tersebut Semiradov lalu meminta Tania mencari cara Untuk memisahkan parasit dari inangnya Tanpa menyakiti Konstantin Keesokan harinya Tania mulai meneliti lebih banyak tentang parasit tersebut Dan menemukan bahwa si parasit Membuat Konstantin memiliki kemampuan luar biasa Dimana ia mampu menyembuhkan luka di tubuhnya Dalam waktu singkat Tania juga menemukan cara alien parasit masuk ke dalam mulut Konstantin Yaitu dengan cara mengecilkan tubuhnya menjadi 30 cm Namun saat keluar dan menghirup oksigen Ia akan tumbuh bentuk asalnya yang memiliki diameter 1,5 meter Selain itu Tania juga mengetahui Bahwa Konstantin memiliki seorang putra Yang ia tinggalkan di panti asuhan Setelah ibunya meninggal Tania lalu menelpon panti asuhan Untuk mencari tahu tentang anak laki-laki tersebut Yang ternyata anak itu mengalami kelumpuhan di bagian kakinya Tania kemudian pergi ke sel Konstantin Untuk menanyakan tentang putranya Tapi pertanyaan tersebut malah membuat Konstantin kesal Seperti merasa bersalah terhadap putranya Menyadari Konstantin mengalami tekanan Tania pun meminta Semiradov Untuk memindahkan Konstantin ke unit medis di siang hari Sehingga dia dapat berinteraksi dengan orang-orang di sana Konstantin akhirnya dipindahkan ke kamar medis Dimana di kamar tersebut Konstantin menonton berita di TV Yang meliput tentang dirinya dan Kiril Yang sudah kembali ke rumah dengan keadaan selamat Hal ini pun membuat Konstantin terkejut Karena yang sebenarnya terjadi Ia ditahan di fasilitas rahasia Di malam harinya Atau tepatnya saat si alien keluar dari tubuh Konstantin Tania memutuskan untuk mengamati parasit tersebut Ia lalu berbaring Dan menemukan kalau si parasit merespon Saat melihat boneka kecil milik Konstantin Tania kemudian Memberanikan diri untuk masuk ke ruangan Guna memberikan boneka tersebut Namun sebelum itu Tania memakai pakaian pelindung Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan Tania kemudian secara perlahan Meletakkan boneka kecil di lantai Yang kemudian diambil oleh si parasit Dan langsung memeluknya Ketika Tania mencoba menyentuh parasit tersebut Dia tak sengaja terpleset oleh lendir Yang akhirnya membuat makhluk itu Mencekram kaki Tania Untung saja para penjaga Segera membawa pergi Tania Dan menutup pintu kamar isolasi Setelah kejadian itu Semirado pergi ke kamar Tania Dimana Tania mengatakan Bahwa parasit tersebut Sekarang telah sepenuhnya terikat dengan Konstantin Karena periaksi terhadap boneka Yang menurutnya berarti Bagi Konstantin sebagai pengingat Bersalah atas putranya Jadi semacam simbiot mutualisme Yang ada pada Venom Dan Eddie Brock Tania menyarankan Agar Konstantin dipindahkan ke Moskov Untuk penelitian yang tepat Namun Semiradov mengakui Bahwa dirinya bahkan belum memberitahu Pemerintah tentang kondisi Konstantin Dan malah berbohong kepada mereka Tentang kondisi Konstantin Yang sebenarnya tidak baik-baik saja Menyadari Semiradov tak beres Tania pun pergi menemui Regal Untuk minta bantuan Agar Konstantin keluar dari fasilitas Dan pergi ke Moskov Sehingga dia bisa mendapatkan Bantuan medis yang sangat layak Namun Regal menolak Dengan nada ketakutan Sampai akhirnya Ia pun minta Tania Ikut dengannya Guna menunjukkan Apa yang dilakukan Semiradov Terhadap para napinya Regal kemudian Menyeludupkan Tania Kedalam mobilnya Dan pergi ke sebuah kandang besi Selagi Regal Menginstruksikan para penjaga Tania mengamati para penjaga Membawa seorang naripidana Kedalam kandang Dimana ternyata Napi tersebut akan dijadikan makanan Bagi parasit Yang mulai keluar dari kamar Konstantin Parasit itu kemudian Merobek kepala naripidana Dan memakan otaknya Setelah melihat kejadian itu Regal memberitahu Tania Kalau otak manusia Adalah makanan Yang membuat parasit Merasa lebih baik Tania pun berpendapat Bahwa hal ini Sama saja Membunuh orang yang tak bersalah Jika parasit itu dibiarkan Di tangan Semiradov Keesokan harinya Tania mengajak Konstantin Jogging di sekitar fasilitas Dan mengungkapkan Kalau di tubuh Konstantin Ada parasit mengerikan Meninggal hal itu Konstantin perminta Tania Bertemu lagi Jam 1 malam Untuk menunjukkan sesuatu Yang belum Tania ketahui Singkat cerita Di malam harinya Konstantin diam-diam Tidak meminum obat tidur Yang diberikan oleh tim medis Ia lalu Masukkan obat tersebut Kedalam teh Dan mengajak seorang penjaga Untuk menonton Angkling Dharma Di kamarnya Sambil Meminumkan teh tersebut Kepada penjaga Setelah si penjaga bobok Konstantin pergi Menemui Tania Di ruang 03 Ia kemudian Mengajak Tania Ke sebuah ruangan Yang ternyata Berisi korban-korban Si parasit Termasuk Kiril Yang ternyata Masih hidup Dalam keadaan kritis Dari sinilah Konstantin mengungkapkan Kalau sebenarnya Ia tidak hilang ingatan Dan bahkan Melihat kejadian-kejadian Secara detail Yang telah dilakukan Oleh si parasit Sedangkan alasan Konstantin berpura-pura Emsomnia Yaitu untuk Mengelabui Semiradov Karena jika Konstantin Mengakui tentang Parasit tersebut Maka Semiradov Tidak akan mengeluarkannya Dari fasilitas ini Konstantin juga menjelaskan Mengapa si parasit Tidak memilih Kiril Sebagai inangnya Yaitu karena Kiril Menderita kanker otak Setelah dari ruang 03 Tania menemui Semiradov Untuk meminta penjelasan Tentang para napi Yang dicetikan korban Disinilah Semiradov Mengungkapkan Tujuan sebenarnya Yang ternyata Ingin menjadikan Parasit tersebut Dan Konstantin Sebagai senjata biologis Dan satu-satunya Cara Agar bisa Menggunakan senjata ini Hanyalah Memenemukan cara Untuk mengendalikan Parasit tersebut Semiradov Kemudian mengajak Tania Melihat proses Pemberian makan Kepada parasit tersebut Namun kali ini Bukan satu napi Melainkan dua napi Sekaligus Ketika si parasit Mulai masuk Dalam kandang Tania memutuskan Untuk masuk Dan menyanyikan lagu Kesukaan Konstantin Dimana Lagu itu ternyata Membuat si parasit Merasa tenang Begitu pula Dengan tubuh Konstantin Hal ini pun Membuat Semiradov Terkesan Karena Tania Menemukan cara Untuk menenangkan Parasit tersebut Namun sayangnya Momen itu hancur Ketika salah satu napi Membuat gerakan Dan langsung diterkam Oleh si Aryen Setelah kejadian itu Semiradov Mendekati Tania Dan mengungkapkan Bahwa Konstantin Masih belum bisa Dikendalikan Sehingga Semiradov Memutuskan untuk Tetap menahan Konstantin Disini Sampai tujuannya Tercapai Di malam itu juga Tania dan Riegel Ditugaskan untuk Meneliti tubuh Kirill Namun bukannya Meneliti Kirill Mereka malah Merencanakan untuk Membawa Konstantin Pergi dari Fasilitas Setelah Riegel setuju Keduanya Mengambil beberapa Obert penenang Dan menyuntikannya Ke salah satu penjaga Setelah melembuhkan Penjaga Tania mengajak Konstantin pergi Riegel kemudian Meminta mereka Untuk pergi lebih dulu Sedang dirinya Akan melapor Aktivitas ilegal Semiradov Kepada pemerintah Setelah mengetahui Kalau Tania Membawa kabur Konstantin Semiradov Memerintahkan Anak buahnya Untuk mengejar mereka Sedangkan dirinya Pergi menemui Riegel Yang telah berhasil Meminta bantuan Kepada pemerintah Yang akhirnya Membuat Semiradov Membunuh Riegel Ketika Tania dan Konstantin Terpojok oleh Orang-orang Persenjata Konstantin Sengaja menyutikan Obat penenang Kedalam tubuhnya Untuk mengeluarkan Parasit Tersebut Ia lalu Mengendalikan Parasit itu Untuk membunuh Para prajurit Tania Kemudian Mengambil Kesempatan ini Membuat tubuh Konstantin Pergi dari Fasilitas Sementara itu Semiradov Menemukan Kalau sebagian Besar Anak buahnya Telah tewas Dimangsa Parasit Ia lalu Menembaki Parasit tersebut Yang dapat Dirasakan oleh Konstantin Si Meradov Akhirnya berhasil Melumpuhkan Si Parasit Meskipun Lengannya Terputus Di sisi lain Tania terpaksa Menghentikan Pelarianya Setelah Menemukan Kalau Konstantin Sedang Sekarat Dan dari Sinilah Ia sadar Bahwa Konstantin Tidak bisa hidup Tanpa si Parasit Gak lama kemudian Si Meradov Dan anak buahnya Datang Sambil membawa Tubuh Parasit Yang tak berdaya Ketika Semiradov Mencoba Untuk Menyakiti Tania Konstantin Dengan Sekuatan Naga Mengendalikan Parasit tersebut Untuk Membunuh Para Prajurit Dan Akhirnya Merobek Setengah Kelapa Semiradov Parasit tersebut Kemudian Masuk Kedalam Tubuh Konstantin Yang Membuat Konstantin Kembali Sehat Ketika Pihak Perwenang Datang Untuk Menjemput Keduanya Konstantin Mengatakan Kalau ia Tahu Cara Melepaskan Si Parasit Seketika Itu Juga Konstantin Menebak Jantungnya Sendiri Yang Akhirnya Membunuh Si Parasit Beserta Inangnya Singkat Cerita Beberapa Hari Kemudian Tania Pergi Kepanti Asuhan Dengan Niatan Ingin Mengadopsi Putra Konstantin Bernama Liosa Namun Yang Datang Ternyata Bukan Putra Konstantin Melainkan Bocah Lain Yang Miliki Nama Liosa Sedang Nama Putra Konstantin Ternyata Adalah Tania Karena Diketahui Bahwa Konstantin Ini Melakukan Hubungan Dengan Wanita Di Luar Nikah Dan Saat Wanita Itu Melahirkan Ia Meninggal Sedang Konstantin Yang Belum Sempat Mengenali Anaknya Malah Pergi Ke Bulan Untuk Menandur Telo Dan Film Pun Berakhir Oke Guys Itulah Alut Cita Film Sputnik Semoga Kalian Terhibur Dengan Alut Cita Yang Saya Bawakan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Nama Sekian Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tampai Tampai Terima kasih.